Intro Kenapa kita mimpi? Kenapa mimpi manusia bisa menyenangkan, sedih, atau basah? Pertanyaan ini seperti yang ditanyakan oleh Dava ini yang seperti sangat penasaran dengan mimpinya Tapi, langsung saja ke pertanyaan awal Kenapa kita sebagai manusia suka bermimpi? Dan kenapa kita sulit untuk mengingatnya? Ada satu teori terkenal yang dikemukakan oleh Om Sigmund Freud pada tahun 1899 Dimana ia menyatakan bahwa mimpi kita itu adalah harapan-harapan yang terpendam dari diri kita Termasuk di dalamnya kemimpin sepacar kita Rumah idaman kita Dan amarah terpendam kita sama orang lain Dan mimpi pendeknya menurut Freud adalah cerminan dari harapan-harapan kita yang belum bisa terwujudkan Tapi kemudian baru pada tahun 1950-an ketika teknologi canggih mulai berkembang Para peneliti pendeknya menemukan bahwa mimpi ternyata adalah efek samping dari proses otak kita yang sedang merajut memori Singkatnya, ketika kita tidur ternyata otak sedang merajut kejadian-kejadian dalam hidup kita yang terjadi dalam sehari menjadi sebuah memori baru di otak kita Mimpi itu sendiri adalah rangkaian-rangkaian memori yang dalam tanda kutip bocor kebagian otak kita yang menyadarinya Dan itu terjadi secara natural di alam bawah sadar kita Akibatnya, sering kali mimpi kita itu jadi gak masuk akal dan aneh Lalu, pertanyaan selanjutnya Kenapa mimpi kita itu sangat sulit untuk diingat? Itu terjadi karena pada saat kita bermimpi memori jangka pendek kita terpisah dengan memori jangka panjang kita dan yang menangkap mimpi kita tersebut hanyalah bagian memori pendek kita Itu sebabnya kenapa kita bisa mengingat sedikit mimpi kita saat kita bangun tapi kita gak bisa ingat semuanya Kemudian juga pada tahun 1894 Ludwig Strumpel juga mengatakan mimpi itu sangat susah diingat karena alurnya yang sering tidak berkaitan dalam satu masa tidur Ya, seperti halnya sinetron Indonesia yang alur ceritanya ribet dan keberaturan itu membuat mimpi kita akhirnya makin susah diingat oleh memori jangka pendek kita Akhirnya kurang lebih kita tahu kenapa kita bermimpi Karena nyatanya bermimpi adalah hal yang sangat baik bagi kita seperti dapat meningkatkan daya ingat memori kita yang tentunya sangat berguna di saat kita lagi ujian Lalu mimpi juga terbukti dapat meredam emosi kita memperbaiki kesehatan mental kita dan bahkan terbukti dapat mengurangi stres kita secara keseluruhan Jadi, setelah nonton video ini Anda makin terinspirasi buat bermimpi Tapi jangan terlalu lama tidur untuk bermimpi karena kehidupan nyatapun sebenarnya sama indahnya Terima kasih Hai, terima kasih telah menonton video kami Like, subscribe, and don't forget to leave a comment below Thank you